Intro Gampur Ukraina dengan senjata mematikan Rusia lepaskan 2S4 Tiulopan ke pabrik Bajak Azovsel Lihat kehebatan mortir berpanduan laser terbesar Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung sampai sekarang Rusia terus-terus menggempur negara tetangganya itu Dengan berbagai senjata mematikan Melansir Eurasian Times pada minggu 15 Mei 2021 Rusia telah melepaskan mortir Raksasa 2S4 Tiulopan 240 mm era Soviet Yang menembakkan peluru berpemandu laser untuk menghantam pabrik Bajak Azovsel Di kota Pelabuhan Selatan Mariupol 2S4 Tiulopan dikenal sebagai sistem mortir terbesar Yang memiliki sejarah menghancurkan benteng di beberapa medan perang di seluruh dunia Termasuk Afganistan, Suriah, Israel, Chetnya, dan Ukraina Gambar yang beredar secara online menggambarkan bahwa Angkatan bersenjata Rusia menembakkan peluru berpemandu laser Melchek Di pabrik Bajak Azovsel Hanya beberapa hari setelah pejuang Ukraina di dalam kompleks bersumpah Bahwa mereka tidak akan menyerah Menyerah bukanlah pilihan karena Rusia tidak tertarik dengan kehidupan kami Kata Ilyas Samoylenko Seorang perwira intelijen resimen Azov Ternyata ini bukan pertama kalinya Rusia menerjunkan 2S4 Tiulopan di Ukraina Pada 2015, 2S4 Tiulopan terlihat di Ukraina oleh penggemat OSCE Saat memantau pergerakan peralatan dalam perang di Donbass di Gandron 2S4 Tiulopan membangun reputasi untuk dirinya sendiri Setelah pasukan Rusia menggunakan sistem mortir ini untuk menjatuhkan bandara Luhans dan Donetsk SS-4 Tiulopan berhasil meruntukkan terminal bandara Memaksa tentara Ukraina mundur dari posisi yang telah mereka pegang selama berbulan-bulan Mortar 2S4 Tiulopan 240 mm yang mematikan Barat melihat 2S4 Tiulopan untuk pertama kalinya pada tahun 1975 Tiulopan dalam bahasa Rusia berarti tulip memiliki jangkauan yang relatif terbatas Selain itu, Tiulopan juga memiliki laju tembakan rendah Yaitu hanya 1 peluru per menit Terutama karena ukuran besar mortar dan peluru yang ditembakan 130 kg untuk standar tinggi peluru ledak Dan 228 kg untuk peluru HE berbantuan roker Tiulopan 2S4 menawarkan jangkauan 9.650 meter Menggunakan peluru ledak tinggi standar dan jangkauan 20.000 meter Menggunakan amunisi jarak jauh Ledakan dari Mortar Smart Bar Tiulopan Seberat 28 tahun dapat menghancurkan bangunan berbanteng, bangker, dan landasan pacu bandara Selain itu, Tiulopan dapat menembakkan peluru penusuk beton Yang dirancang untuk menghancurkan bangker dan proyektif pembakar saida Untuk membakar bangunan Ada juga cangkang nuklir 3B11 2S4 dikerahkan di Brigade Artileri Nuklir Tingkat Tinggi Selama Perang Dingin Tidak seperti tembakan yang ditembakan dari Hawitza Peluru mortir turun hampir secara vertikal ke bawah pada target Secara efektif menghancurkan dinding benteng dan mulut gua dan menembus atap bangunan Sistem senjata dioperasikan oleh 9 awak Dengan 4 anggota awak mengendari mortir self-propelled itu sendiri Dan 5 lainnya mengikuti di belakang dalam pengangkut personel lapis baja yang terpisah Lapisan baja tersebut dikatakan setebal 20mm cukup untuk perlindungan terhadap senjata ringan dan pecahan peluru Wilayah TPP Chastenskai dapat ditanami ranjau oleh pasukan Ukraina Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi kedudukan Rusia di wilayah tersebut Namun ranjau yang dibuat untuk jebakan ke pasukan Rusia itu berhasil dibersihkan Dikutip dari Tribun Medan dalam video yang beredar menunjukkan pasukan Rusia bersiap untuk melakukan misi selanjutnya Yaitu membersihkan ranjau yang ada di wilayah Chastenskai, Ukraina Misi itu dijalankan oleh Sepers Angkatan Bersenjata Rusia pada Senin 16 April Mereka tampak menggunakan pakaian atau atribut lengkap sebelum terjun ke lokasi Seperti menggunakan alat pendeteksi ranjau, pelindung kepala hingga rompi anti peluru Mereka mulai menyusuri lokasi yang sudah ditinggalkan pasukan Ukraina Mulai dari semak-semak serta perumahan Seorang prajurit tampak menemukan salah satu titik yang terdapat sistem peledak ranjau jarak jauh Seperti di ruang istirahat bekas Angkatan Bersenjata Ukraina Mereka juga tampak menetralkan lusinan kabel trip dan perangkap Untuk diketahui selama penarikan pasukan Ukraina Wilayah pembangkit listrik tenaga panas dan daerah sekitarnya Telah ditanami ranjau anti-tank dan anti-personel Termasuk benteng pertahanan Ukraina yang ada di wilayah tersebut Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung sampai sekarang Rusia terus-terus menggempur negara tetangganya itu dengan berbagai senjata mematikan Melansir Eurasian Times pada minggu 15 Mei 2021 Rusia telah melepaskan mortir raksasa 2S-4 Tiulpan 240mm era Soviet Yang menembakkan peluru berpemandu laser untuk menghantam pabrik Bajak Zoksal Di kota Pelabuhan Selatan Mariupol 2S-4 Tiulpan dikenal sebagai sistem mortir terbesar Yang memiliki sejarah menghancurkan benteng di beberapa medan perang di seluruh dunia Termasuk Afganistan, Syria, Israel, Chetnya dan Ukraina Gambar yang beredar secara online menggambarkan bahwa Angkatan bersenjata Rusia menembakkan peluru berpemandu laser Smelchek di pabrik Bajak Zoksal Hanya beberapa hari setelah pejuang Ukraina di dalam kompleks bersumpah Bahwa mereka tidak akan menyerah Menyerah bukanlah pilihan karena Rusia tidak tertarik dengan kehidupan kami Kata Ilya Samoylenko Seorang perwira intelijen resimen Azov Ternyata ini bukan pertama kalinya Rusia menerjunkan 2S-4 Tiulpan di Ukraina Pada 2015, 2S-4 Tiulpan terlihat di Ukraina oleh penggemat OSCE Saat memantau pergerakan peralatan dalam perang di Donbass dengan drone 2S-4 Tiulpan membangun reputasi untuk dirinya sendiri Setelah pasukan Rusia menggerakkan sistem mortir ini untuk mencatuhkan bandara Luhansk dan Donetsk SS-4 Tiulpan berhasil meruntukkan terminal bandara Memaksa tentara Ukraina mundur dari posisi yang telah mereka pagang selama bertambulan Dari posisi yang telah mereka pegang selama berbulan-bulan Mortar 2S-4 Tiulpan 240 mm yang mematikan Barat melihat 2S-4 Tiulpan untuk pertama kalinya pada tahun 1975 Tiulpan dalam bahasa Rusia berarti tulip Memiliki jangkauan yang relatif terbatas Selain itu, Tiulpan juga memiliki leju tembakan rendah Yaitu hanya 1 peluru per menit Terutama karena ukuran besar mortar dan peluru yang ditembakan 130 kg untuk standar tinggi peluru ledak Dan 228 kg untuk peluru HE berbantuan roket Tiulpan 2S-4 menawarkan jangkauan 9.650 meter Menggunakan peluru ledak tinggi standar dan jangkauan 20.000 meter Menggunakan amunisi jarak jauh Ledakan dari mortars smart bar Tiulpan Seberat 28 ton dapat menghancurkan bangunan berbenteng, bangker, dan landasan pacu bandara Selain itu, Tiulpan dapat menembakan peluru penusuk beton Yang dirancang untuk menghancurkan bangker dan proyektil pembakar SAIDA Untuk membakar bangunan Ada juga cangkang nuklir 3B11 2S-4 dikerakan di Brigade Artileri Nuklir Tingkat Tinggi Selama Perang Dingin Tidak seperti tembakan yang ditembakan dari Howitzer Peluru mortir turun hampir secara vertikal ke bawah pada target Secara efektif menghancurkan dinding benteng dan mulut gua dan menembus atap bangunan Sistem senjata dioperasikan oleh 9 awak Dengan 4 anggota awak mengendari mortir self-propelled itu sendiri Dan 5 lainnya mengikuti di belakang dalam pengangkut personel lapis baja yang terpisah Lapisan baja tersebut dikatakan setebal 20mm cukup untuk perlindungan terhadap senjata ringan dan pecahan peluru Wilayah TPPS Chastenskai dapat ditanami ranjau oleh pasukan Ukraina Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi kedudukan Rusia di wilayah tersebut Namun ranjau yang dibuat untuk jebakan ke pasukan Rusia itu berhasil dibersihkan Dikutip dari Tribun Medan dalam video yang beredar menunjukkan pasukan Rusia bersiap untuk melakukan misi selanjutnya Yaitu membersihkan ranjau yang ada di wilayah Chastenskai, Ukraina Misi itu dijalankan oleh Sepers Angkatan Bersenjata Rusia pada Senin 16 April